Halo guys, selamat datang ke channel youtube gue lagi Hari ini seperti biasa kita lanjutin championship kita Kita lanjutkan battle kita Di grand prix kita Di race ke 5 Yup, kita ada di posisi ketiga Kita memperkecil gap kita sama Valtry Botas Semoga di race ini kita bisa reboot posisinya Dan, yup, race selanjutnya itu ada di Belgium Jadi tanpa lama-lama kita langsung ke one shot qualifyingnya Ini termasuk salah satu track yang gue suka Karena kebetulan tracknya itu cukup unik Tapi memang gak begitu mudah Untuk dapetin setup yang cocoknya juga lumayan ribet Tapi kita maksimalkan seluruh kemampuan kita Semoga kita dapet posisi yang bagus Di kualifikasi kita kali ini Oke Ini dia, one shot qualifying Langsung aja kita ubah setup kita Load kita di Belgium Dan ini setup gue Yang menurut gue masih jauh dari sempurna Tapi ya Setidaknya lumayan buat gue pribadi Oke, tanpa lama-lama lagi Let's go to track Oke, teman saatnya lumayan Di kualifikasi kita di spa Frankish Shams Oke Oke Oke, kita ada amel rutan Kita ada di rutan ke tujuh Berarti untuk pace juga Di lurusan Kita gak semaksimal itu Karena kita gak gain banyak di lurusan Tapi memang yang buat agak tricky Yang buat gue gak mau Ngedrop terlalu banyak Downforce Itu karena Disini tuh juga Banyak banget turn Yang lumayan tricky Yang maksa gue harus Justru kalau di belokannya Kita harus punya banyak Downforce Jadi kita perbesar angle-nya Tapi dengan begitu Dengan angle downforce yang besar Kita dapat banyak keuntungan Di belokan Tapi kecepatan kita di lurusan itu gak begitu Maksimal Karena dengan Semakin besar angle yang kita gunakan Untuk downforce Terus Juga sebanyak Juga banyak drag Yang dihasilkan Dari angle tersebut Semakin banyak drag Atau daya hambat Akan semakin Memperlambat mobil Ya, itu dia kita ada di urutan berapa Kita ada di Kita ada di urutan 5 Oke lah Kita masih bisa Maksimalkan Kita harus lebih agresif lagi Berarti di Race ini Di depan kita ada Albon Daniel Ricciardo Valtteri Bottas Dan Luis Kita gak perlu lama-lama Kita langsung Mulai race-nya Let's go Oke, jadi dia race-nya Karena tadi di kualifikasi Kita kurang maksimal di lurusan Kayaknya Front wing kita Kita turunin dikit Yang artinya Kita harus Adjust Adjust Driving Style Kita terutama di belokan Biar gak Understeer Dan mungkin kita bakal Tambah Sedikit Tire pressure Di bagian depan Untuk nambah Speed kita di lurusan Ini tanpa lama-lama lagi Let's go Oke, kita juga cek Manis mobil kita Apakah kita kena kontak Ong enggak Mobil kita dalam Oke, kita juga cek Kondisi maksimal Oke, slipstream We'll protect button Then fuel Mix Life bomb Lumayan kita Lumayan kita Nge-gendo posisi First lap yang lumayan Menurut gue Kita bisa diliat Mercedes ada Dua di depan kita Sangat Amat cepat Oke, di lurusan ini Bukan kita maksimalin Fuel Mix Optic Button Dan Surstream Surstream Oke, bahkan dengan itu semua Kita gak nge-gain Apa-apa Ups Wah Overshoot ya Kurang konsen Wah Kita kehilangan back-off Terlalu banyak Dulu sudah jauh banget Di depan kita Ada 2,5 detik Di depan kita Bahkan buat tas pun Enggak ada di DRS Zone kita Oke, purple sector Sektor pertama Good Kita coba maksimalnya Kita juga harus Dapat fastest lap iga Kóng konsen Malu Dabuk Dabuk Sudah Ups Dabuk 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 Oke, Grand Sector Oke, bisa dilihat Model kita Jauh lebih lambat dibanding Mercedes yang ada di depan kita Selain karena mesin juga artinya Karena setup kita yang belum maksimal Kita justru kehilangan banyak waktu di lurusan Oke, DRS Jauh lebih lambat dibanding Jauh lebih lambat dibanding Jauh lebih lambat dibanding Jauh lebih lambat dibanding Nah itu rob Terima kasih 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 Terima kasih